Oke kawan-kawan kita kembali memainkan game 7 years from now dan sekarang kita memasuki episode 12 kita langsung saja melanjutkan game kita dan di episode sebelumnya kita sudah menjadi kelinci percobaan si dokter Ichiki dan begitu juga kita kena tipu sama dokter Ichiki dan ketika kita memasuki mesin yang di dokter Ichiki minta tiba-tiba si kakiru datang padahal si dokter Ichiki nelfon katanya si kakiru sudah sekarat itu memancing agar si haruto agar cepat-cepat masuk ke mesin ke mesin waktu lah kita bilang ya ke mesin waktu yang membuat si haruto akan pergi ke hari Senin lagi dan ternyata orang yang akan menjumpai si dokter Ichiki itu adalah si kakiru kita gak tau kawan-kawan apa sebenarnya yang direncanakan sama si dokter Ichiki ini kita lanjut agar kita dan mudah-mudahan di episode kali ini kita menemukan apa yang menjadi rencana dari si dokter Ichiki ini oke haruto oh are you okay you seem a little out fit oh oh bingung dia aku benar-benar kembali katanya haruto are you alright sama-sama bingung nih ada sesuatu yang ingin ku katakan yang ku kasih tau samamu katanya aku kasih tau semua sama dokter Ichiki tentang ya ini adalah apa namanya ketiga kalinya aku berada di hari Senin as well as everything necessary seperti biasanya katanya i see you so you heard that kakiru was in a coma and you came back today jadi kau mendengar kalau si kakiru coma dan kau apa kembali ke hari ini hari Senin iya oh iya kenapa mereka apa namanya nelfon kau tentang kakiru kau tau dia kau kenal dia iya aku tau kakiru aku kenal dia katanya but if they connected me they most likely were inquiring about you or the files perhaps they already knew that you were here what well they even keep tabs on me actually I told you about that as well right yeah you said that in the past you tried to do the same thing as us yep i think that was around the time i first met you you said that you didn't remember much about me right why you go why you go why you said that in the past you said that you didn't remember much about me yeah i said so just then oh for you it'll be a while back tapi kau tapi kau tapi kau betul apa kan ingat kan there's the one thing that's been bugging me ada tapi masih ada sini satu hal yang yang apa namanya megangguku apa nih i had a heart condition in the past aku mempunyai permasalahan di jantungku dan i was saved by receiving a heart transplant from awi aku diselamatkan oleh apa namanya transpalansi apa sih bahasa indonesinya transpalan jantung dari si awi is this the truth apakah du nar did you hear about your sickness from your friends apakah kau mendengar penyakit apa tentang penyakitmu dari temanmu teman-temanmu yeah mereka memberitahu padaku oh gitu but as for the transplant what made you think so actually when i snuck into the room i saw a surgical record along with the report aku melihat file-file nya katanya and my friend told me that my sickness can only be cured by a transplant jadi kawanku kasih tau ke apa memberitahu aku kalau penyakitku hanya bisa disembuhkan melalui transplant apa transplant itu transpalansi apa ya bahasa indonesinya a surgical record hmm atau even if there was a surgery bahkan wala jika itu memang apa apa namanya tentang operasi ya operasi surgery operasi kan the heart donor is never disclosed and escape a secret oh gitu so maybe it is as you said and maybe it's not waduh but regardless of that you are still here and healthy right oh yeah that's it that is true ya betul tapi tapi doktor do you know why awi peswek atau kenapa si awi meninggal i remember that awi was suffering from lmd as well but why would you like to know yang aku ingat si awi menderita karena penyakit lmd nya itu tapi kenapa kau ingin mengetahui that's itu karena oh gitu oke i think i understand what you are thinking aku kira aku mengerti apa yang kau pikirkan you've lost your memory kau kehilangan apa namanya ingatanmu and i guess that's making you feel anxious anxious itu apa merasa bersalah ya atau kecapean atau apa tapi if you really want to know the truth jika kau memang betul-betul ingin mengetahui kebenarannya it's better to find out yourself than to ask somebody about it having someone tell you about something means to overwrite your memories and while you may be satisfied those aren't you your memories but something else they're fake huh well if you really do want to know you could ask your parents oke kita harus bertanya sama orang tua kita orang tua aku yeah but it seems like your memories are slowly returning oke mungkin itu akan membuat ini memorimu kembali perlahan-lahan perlahan-lahan kembali so there's no need to rush jadi tidak ada perlu yang di apa diburu-buru gitu loh and even if you do or don't remember what happened already won't change that's true ya itu benar well we went off topic there so let's get back to what we were talking about oke udah selesai kita bicarakan hal itu dan sekarang kita balik lagi ke topik kita yang awal katanya oke you're gonna tell me who attack us and took Riku Riku kau akan memberitahu kepada kami siapa eh kepadaku siapa yang menyerang aku sama si Riku oh iya Haru tuh that person is orang itu adalah manager oke Ishi Yuchi ah is the head of security at the security company oh kepal sakur di rumah sakit itu oke is usually on the oke dia biasanya berada di lantai 5 di medical di medical ward right oke oke that's it what that's it you really just telling me the name kau benar-benar cuma kasih tau aku namanya hmm that was the deal right kan itu perjanjiannya kan well ya iya tapi eh siap katanya Naruto sorry i'm just so confused aku apa nih bingung katanya hmm i can't come to this town because i wanted to know about the promise i made aku balik ke kota ini karena aku ingin mencari tau tentang janji janji yang telah aku buat i thought that maybe there was something special about it aku kira ada sesuatu yang spesial tentang hal ini tapi when i came here ketika aku datang kembali ke sini it's something more than just special lebih spesial lagi close friends i forgot a dead girl a heart disease friends still with illness teman dekat yang aku lupakan seorang yang apa seorang gadis yang meninggal dan penyakit jantung sebuah penyakit jantung dan teman teman yang masih dengan penyakitnya plus things like injustice by the hospital time leaping oke ditambah lagi hal ini apa namanya injustice yang ada di hospital sama apalagi time leaping i haven't even solved a thing but more and more problems just keep popping up aku gak pernah menyelesaikan masalah dan masalah itu terus selalu bermunculan i just don't know what's going on anymore even so everything was fine until now walaupun begitu semuanya masih baik-baik saja sampai sekarang i always had something to do next aku mempunyai sesuatu yang akan kulakukan selanjutnya like riku pointing me in a direction even just then you told me that i should go back to mandi so i did oke but now tapi sekarang kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan iya i really want to help them kakiro and honoka aku benar-benar ingin membantu mereka menolong mereka si kakiro sama honoka and i want to get my memories back to dan aku mau mendapatkan ingatanku kembali ayuri di hidup aku sangat mau but there's just too much tapi terlalu banyak katanya why don't you go and take a walk outside kenapa kau gak pergi dan berjalan-jalan di apa namanya jalan-jalan lah di luar you should sit down and relax on the bench in the garden kau harus duduk dan relax ya kan relax dan duduk di ini di bangku yang ada di taman stare at some of the greenery there your problem won't go away but masalahmu tidak pergi tapi you have some time to think about it kau mempunyai waktu untuk berpikir oke aku akan kulakukan I go and process everything that's happened oke kau akan pergi katanya oke masih confused ini si haruto kawan-kawan have time to think about it oke garden wait a minute garden sebelah sini kan kalau gak salah dekat rumah kita kan garden garden where is bench ini rumah kita coy bentar dulu oh masukin garden hospital oke lah kalau gitu sorry sorry oke kita balik lagi ke ini kawan-kawan garden hospital di halaman hospital bentar ya oke ayo kita berpikir but even if I worry about it nothing will change tapi jika aku mengkhawatirkan apa khawatir akan hal ini gak akan ada yang yang berganti if I guess I guess I'll just have to solve things one at a time aku rasa aku harus memecahkan masalah tersebut oke manager oke the weather sure is nice cuacanya bagus aku harus duduk kayak berpikir haruto I end up losing off on the bench bench there's a familiar smell apakah balik lagi ke masa lalu ya dong apa nih awi look at this one haruto it's another nice shot lihat ini haruto katanya true but this seems very old tapi ini apa namanya sangat tua iya but I think it's important words for someone they love tapi ini sangat penting kata-kata yang penting untuk seseorang yang mereka cintai like friends and family seperti teman dan itu keluarga iya oh gitu I see ini siap oh dokter Ichiki hey ya haruto awi what are you to doing apa yang kalian lakukan sini halo dokter lihat ini lihat kata si awi hmm foto sebuah sebuah foto did you take it with that camera apakah kau mengambil gambar ini foto ini dari kamera apa menggunakan kamera iya i didn't know that you guys had a camera aku tidak tahu kalian mempunyai kamera well actually sebenarnya awi diem ya oh oke hmm sebenarnya tidak ada apa tidak ada apa kita mempunyai kamera ini selama beberapa tahun beberapa tahun yang lalu kami mempunyai kamera ini oh gitu we can give you some photo if you want kami akan kami bisa memberikan kau apa namanya berapa foto jika kau mau you can choose what you like from here kau bisa milih kok dari sini katanya i wonder which one i should pick mana yang harus aku ambil aku pilih ya this looks pretty i guess it's the garden here when was this taken kapan ini di foto 2 minggu lalu the flower here and the sky in the picture is pretty bunga sama langit di foto ini sangat cantik sangat bagus when did you take this two kapan kau fotonya this one was from this week and the one was last week minggu ini dan minggu sebelumnya seems like a lot of your photo acquired recent ah haruto apa yang harus kulakukan kita lakukan jangan khawatir look we also have ones from before right alright this one from ini 4 tahun yang lalu haruto and i took it together oh they're a pretty flower one kayaknya si awi ini sangat apa ya suka sama ini ya bunga ya yup so i'll give you this 4 picture oke jadi kami akan kasih keempat foto inilah udah samamu thank you well now awi i think it's time for your check up kayaknya aku rasa ini udah waktumu untuk kembali check up the doctor was calling for you doctor udah apa namanya udah memanggil mu what ada check up apa nih well nothing i can do about it i'll be going then see you haruto is there supposed to be an impression of doctor then did you look confusing oh sepertinya only 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 kinda huh hehehe anyway take care yep see you later dadah awi well then haruto let's get you back to your room so you can get rest okay haruto ayo balik ke ruanganmu dan kau bisa beristirahat i have to sleep again that's so boring aku harus tidur lagi bosan loh i guess i have yaudahlah kalau gitu aku balik ke kamarku katanya well why don't we go take some picture out in the garden then hmm oke kita bisa melakukannya it's fine as long as you're with me selama kau bersama aku bisa katanya oke yeee oke view the weather really nice cuacanya sangat bagus hey dokter can I ask question aku boleh nanya enggak ya boleh awi and the others they look very healthy but they are sick right awi sama yang lain mereka kelihatannya sehat tapi mereka sakit kan well yeah they look fine now but it's very scary disease memang mereka kelihatannya baik-baik saja tapi mereka mempunyai penyakit yang sangat mengerikan waduh is it true that awi sickness won't get better apakah itu benar penyakit awi tidak akan apa tidak akan membaik i heard dan speaking about di aku mendengar percakapan itu katanya tentang itu it's going to be okay us that are working hard to cure it akan baik-baik saja dokter kami dokter akan bekerja dengan keras untuk menyembuhkannya so that means it can be cured now jadi maksudnya itu tidak bisa sembuh sekarang please tell me tolong kasih tahu as you say seperti yang kau katakan it is hard to be cured at this point ini sangat sulit untuk disembuhkan untuk saat ini sangat sulit disembuhkan but in the near future there will definitely be a cure there is a case of a girl with the same sickness as away ada kasus yang sama seorang gadis yang mempunyai penyakit sama seperti away who received a long transplant to live a long life jadi dia itu paru-parunya transparansi apa ya bahasa Indonesia nya oh gitu oh itu mungkin siapa ya si sakya please tell me more about oe sickness sakya atau honoka soalnya setahu aku sakya sama kayak syaruto penyakit penyakit jantung penyakit penyakit si awi mungkin lain kali by the way did you get any good snaps yeah well it's not a great compare to the ghost picture from last time then I guess you should take picture at night doctor do you believe that ghost are real ghost ghost that ghost that ghost well I don't believe in them atau tidak bersama mereka if they were real I'd be cursed by now why did you do something bad apakah mula ghost sesuatu yang buruk buruk not me but my insectors I guess ah insectors tropper then you have nothing to do with it yep but ghost are like that hmm aneh yep memang aneh oke hmm oke i feel sleep so you were actually really close back then kami benar-benar dekat udah dekat dari masa lalu dari berapa dalam lalu apa yang harus kulakukan ini siapa oh ini yang itu loh yang dia kerja sebagai reporter oke kita aja ngomong oke coba so yang angels relaks you on the bench kid when I was your age when I was your age I used to relax on a base as well sebenarnya ketika aku masih mempunyai umur sepertimu aku juga duduk relax di kursi ini kenapa aku ketawa oh you were a journalist right aku seorang jurnalis kan oh you got the right kebenar I was a journalist world over for oke aku jadi jurnalis lebih dari 40 tahun did you ever find anything bad apakah kau menemukan sesuatu yang buruk of course I have countless times did you ever find people who might have been doing something bad apakah kau pernah apa namanya menemui orang yang mungkin yang melakukan sesuatu yang buruk but had no proof tapi tidak mempunyai bukti oh yeah all the time what did you do in that case kasus apa well I look around a lot to try and call testimonies oke testimonies oke you have to gather evidence from around your target first jadi kau harus mengumpulkan bukti-bukti dari targetmu itu pertama then what did you do when you couldn't find those evidence ini terus apa yang kau lakukan kalau kau tidak menemui bukti tersebut well in that case as a last resort I go and convert them in person or mendatangi mereka secara apa namanya personal you go and meet them directly kau apa namanya pergi dan menemui mereka secara langsung yep and ask them about it dan menanyakan mereka tentang itu surprisingly can be the best method against those who did bad things there were actually quite a few who told me all about it when I meet them okay I failed with the approach many more times gagal did you regret failing then aku gak menyesal you know kid I failed many times before but aku udah banyak kali ini gagal tapi I've never regret the action I've taken aku gak pernah menyesali itu but I regret many of the things I didn't do okay thank you okay jadi apakah kita akan mencari bukti bukti alright I'm gonna do it kayaknya iya kawan kawan kita akan mencari bukti bukti where it all starts okay kawan kawan kita sudah game 7 years from now di episode kali ini terima kasih kawan kawan yang sudah menonton terima kasih juga yang sudah like share dan subscribe saya kevin christopher dari channel christopher pamit sampai jumpa di video video saya selanjutnya dadah